Halo sahabat kebun hijau Nah hari ini tanggal 22 Januari 2019 ya Nah pada video kali ini saya akan Memberikan tips ya Bagaimana kita mengenali Bunga buah naga yang akan mekar ya Nah di hadapan saya ini Ada Bunga buah naga Yang nanti malam akan mekar ya Nah bagi yang belum paham Bahwa bunga buah naga Itu akan mekar hanya di malam hari ya Mulai mekar nanti sekitar jam Jam 7 30 ya atau setengah 8 malam ya Nah jadi mulai mekar itu jam 7.30 Atau setengah 8 malam ya Nanti akan kuncup di pagi hari atau besok Jam sekitar jam setengah 7 6.30 itu sudah mulai menutup ya Jadi bunga buah naga itu mekarnya hanya 1 malam ya Hanya 1 malam ya Jadi bunga buah naga itu akan mekar hanya 1 malam Nah ini pada pohon naga ini tempat saya ini Alhamdulillah dalam 3 malam nanti ya Jadi mulai tadi malam kemudian nanti malam Tadi malam kemudian nanti malam Kemudian mungkin disusul besok Itu kami punya Lebih dari 200an bunga ya Pohonnya ada sekitar 60an ya 60an tiang Itu akan mekar sekitar 200an ya Ini satu pohon ini Satu pohon ya coba Satu pohon ini ada sekitar 15an bunga Yang akan mekar ya Kemudian pohon sampingnya ini Ada sekitar 20an bunga ya Berkeliling ya Itu ya bunga mekar Itu ya Jadi produktivitasnya Alhamdulillah lumayan tinggi ya Dan satu bulan itu Kalau di musim penghujan atau musim buah ya Di musim penghujan itu kan musim buah Itu rata-rata itu 2 kali mekar ya Rata-rata 22 kali mekar ya Nah Ini Nah ini ya Ini adalah bunga mekarnya tadi malam ya Nah ini sekarang ini jam 7 ya Jam 7 setengah 7 lah Jam 7 kurang 1.4 Itu bunga ini sudah mulai menutup Ya Bunga ini sudah mulai menutup Jadi artinya Bunga buah naga ini Itu hanya mekarnya itu hanya semalam ya Hanya 1 malam Setelah itu akan menutup Ya Kemudian Proses jadi buah Ya Nah ini setelah bunga mekar ini Ada pertanyaan di channel saya itu Setelah jadi buah Setelah bunga mekar Itu berapa hari lagi akan jadi buah Dari pantauan kami itu 30 hari ya Tapi buah naga bisa bertahan sampai 40 hari di pohon Jadi 30 hari ke depan ini ya Insya Allah ya Kalau penyerbukannya berhasil 30 hari ke depan Itu akan menjadi buah seperti ini Nah ini sudah mateng ya Sudah tua ya Siap kita petik ini Ini sudah mateng Sudah tua Siap kita petik ya Oke seperti itu Nah ini ya Bunganya lumayan banyak ya Nah ini juga ya Nanti malam ini ya Nah ini ya tandanya seperti apa kok Saya tahu nanti malam ya Karena ini ya Jadi Kalau pagi hari Ini masih pagi hari ya Bunga buah naga itu Sudah menggelembung Ini ya Ini menggelembung Ini kan sudah menggelembung ya Ini besar ya Beda dengan ini Kalau seperti ini Ini masih kecil Ini besok ya Nah ini sudah menggelembung Ini ya sudah gemuk Ini sudah gemuk Itu Berarti Seolah nanti malam akan mekar Lebih pastinya lagi Itu nanti sore ya Kalau nanti sore Sini sudah agak kuncup ya Di atas ini sudah agak kuncup Sudah agak membuka Gini Nah itu agak membuka Itu lebih pasti lagi ya Tetapi kalau kita sudah nanam Sudah sering memantau Kita sudah Paham ya Seperti ini Insya Allah nanti malam akan mekar ya Karena disini Sudah agak menguning Kemudian sudah menggelembung Ya Nah ini juga Nanti malam akan mekar Nah ini juga akan mekar ya Karena ini sudah menggelembung ya Sudah besar lah ya Sudah besar Kalau nanti sore Itu Gelembungnya bertambah ya Ini tambah besar lagi ini ya Tambah besar disininya Tambah besar Oke ya Jadi seperti itu Nah kebetulan Tadi malam itu hujan ya Tadi malam itu hujan Jadi Penyerbukan Sore hari kemudian Eh maaf Jam setengah delapan Kemudian jam sembilannya Hujan Dera sekali ya Ya mudah-mudahan berhasil ya Penyerbukannya Nah Buah naga ini adalah Jenis buah naga merah Ya Merahnya itu merah super lah ya Termasuk merah super Kemudian kulitnya tipis ya Seperti di video sebelumnya Jadi kami di kebun naga Di kebun hijau Itu ada sekitar 6 jenis ya 5 jenisnya adalah Buah naga merah Ada berbeda-beda karakter ya Kemudian yang satu adalah Buah naga putih Nah Jenis buah naga ini yang Paling banyak kami kembangkan ya Karena Apa ya Kulitnya itu tipis Jadi kalau kita timbang Itu Ya lebih banyak buahnya ya Berbeda dengan yang Buah naga besar-besar Kulitnya tebal Nah ini tingkat kemanisannya Tingkat break kemanusianya Itu lebih tinggi ya Jadi Nah kebetulan Di tempat kami ini Langganannya sudah Tetap ya Jadi kami jualnya itu Sekitar Kalau musim Musim ya Ini kan Musim penghujan ini Lagi musim ya Musimnya naga itu Kami jualnya 1 kilonya 15 ya Kadang-kadang kan turun ya Kalau lagi musim seperti ini Turun buah naga itu Tapi kami jualnya 15 Kalau lagi sepi Artinya pohonnya Lagi tidak Begitu produktif ya Hujannya sudah tidak ada Itu di bulan Setelah Maret ya Setelah Maret Janu Februari Maret Kemudian April Mei Juni Juli Nah itu sudah sepi ya Itu tetap berbuah pohon ini Tetap berbuah Tapi tidak banyak Pohon yang lain Tidak berbuah Tapi Jenis dari buah naga tempat saya ini Itu berbuah terus Meskipun Tidak banyak Tapi tetap berbuah ya Karena kami punya 6 jenis pohon buah naga ya Jadi kami Pahami bahwa Pohon buah naga yang Saya kembangkan ini Kalau musim kemarau Kok tetap berbuah ya Walaupun tidak banyak Apalagi kalau saya Sempat kocor ya Kocor malah Tambah banyak buahnya ya Tapi lumayan ya Satu kilonya kami jual Bisa 20 ribu Di toko buah Biasanya kalau lagi jarang Seperti itu Minimal 25 ya Sampai 30 ribu Kalau di toko Atau di kios buah Tapi kami biasanya jualnya Maksimal hanya 20 ribu Sejarang-jarangnya buah Nah ini kalau tempat kami itu Sekilo Tiga ya Karena Saya melayani pelanggan-pelanggan Yang Organik ya Artinya organik itu Tidak diobat ya Nah ini seperti ini ya Ini adalah Buah naga yang sudah tua ya Ini bunganya berarti mekar Sekitar tanggal 20 Januari 2018 Ini ya Mekarnya ya Tapi ini sebagian sudah dipanen ya Jadi ini hanya berapa saja Yang belum dipanen Ya Seperti itu Ini sudah matang Nah ini coba ya Bunganya Jadi Kami menanam buah naga itu Tidak diobat ya Karena Kalau mau diobat itu Lebih besar lagi Yaitu dengan Kibro namanya ya Jadi Kibro itu adalah Obat pertanian Yang biasa dipakai Untuk penyemprotan Padi Tapi Kami tidak pakai Bisa juga dipakai di buah naga Supaya Buahnya lebih besar Ya Lebih berisi Tapi kami memang tidak pakai Karena Kami sudah janji Sama pelanggan-pelanggan Itu tidak menggunakan Obat itu Sehingga harganya Saya Berikan harga yang Apa ya Agak tinggi Tetapi mereka Setuju ya 15 ribu Kan kalau di Kalau lagi musim Kadang di toko buah Harganya bisa 13 12 Begitu ya Seperti itu Tapi kami bisa Memberikan harga yang Standar Lebih tinggi ya Oke Nah ini tadi malam Mekar ya Nah ini ya Ini buah naga nya Tapi kalau untuk Mau membesarkan ya Membesarkan ini Sebetulnya bisa Memperbanyak NPK nya ya Biasanya menggunakan Apa namanya Pupuk mutiara ya Tapi kami Enggak Itu kan modalnya banyak ya Kami biarkan saja ini ya Hanya Pupuk kandang ya Sesekali Ponska ya Sesekali kasih Ponska Ya Supaya buahnya Rimbun ya Jadi kalau mau Rimbun itu Pakai Ponska Nah ini Satu Satu sulur Itu ada Berapa ini Tiga bunga ya Ini satu sulur Ada tiga bunga Ini Bunganya nanti Mekar bersamaan ya Nah Nah ini juga Ini besar Ini Kalau ini besar Nah ini besar ya Tuh Ya Jadi Bunga nya Cukup lumayan banyak ya Dan insya Allah Saya sedang mempersiapkan Untuk Bikin Sekitar Ya lima puluhan Tiang lagi ya Untuk memperbanyak Karena pelanggannya Lumayan banyak Sekarang Jadi Buah naganya Berebut ya Bahkan Penggemar yang Kaum Hawa Cewek-cewek itu Seringnya malah Mentak foto-foto Saat buah naga Belum Dipetik ya Buat eksis Katanya Ya Gak apa-apalah ya Makanya Saya ingin memperbanyak Pohonnya Supaya lebih Bisa dipakai Buat eksis Nanti ya Katanya Lebih bagus lah Dibuat Selfie Oke Begitu ya Ini adalah Kebun naga saya Hanya sebagian pohon ya Saya nanam di Dalam pagar Kemudian Di depan Samping Kemudian Di belakang Ada Ada lagi ya Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Mudah-mudahan Anda juga Berminat ya Menanam Buah naga ya Karena Kalau Anda Mau menanam Buah naga Pakai tiangnya Tiang cor Itu Sekali nanam Itu mungkin 10 tahun Masih hidup ya Buah naga Anda Nah ini Tanaman saya Dari tahun 2000 2001 ya Ada yang 2000 2001 Sekarang 2018 Sudah kelewat ya Berarti sudah 8 tahun ya Nah Seperti itu ya Daripada Anda Setiap hari Beli buah naga Mendingan Tanam Sendiri ya Daripada Setiap hari Beli Buah naga Mendingan Tanam Sendiri ya Untuk Pemesanan Bibit Anda Bisa Menghubungi kami Lewat Whatsapp Yang ada Di Bawah ini Ya Kami siap Mengirimkan Ke Alamat Anda Oke Terima kasih ya Salam dari saya Terima kasih ya Terima kasih ya